Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia mengatakan data penerima bantuan subsidi gaji sudah terkumpul 13,8 juta orang. Dicayarkannya, subsidi gaji diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan daya beli pekerja, serta menghasilkan multi efek dongkrak pertumbuhan ekonomi. Ada pun target calon penerima bantuan subsidi upah atau gaji ini sejumlah 15,7 juta orang. Data terakhir menunjukkan jumlah rekening penerima yang berhasil dikumpulkan BPJS Tengah Kerjaan sejumlah 13,8 juta orang atau 88 persen dari target. Sedangkan data yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh BPJS Tengah Kerjaan sesuai dengan kriteria permenaker sejumlah 10,8 juta orang atau 69 persen dari target. Kami terus mendorong agar seluruh target penerima bantuan subsidi upah atau gaji dapat dipenuhi BPJS Tengah Kerjaan paling lambat akhir September 2020.